Komisi 10 DPR RI menyayangkan masih rendahnya minat baca buku masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan itu, Komisi 10 meminta perpustakaan nasional untuk berinovasi agar minat baca masyarakat dapat meningkat. Nur Oji merupakan salah satu anggota Komisi 10 yang menyoroti persoalan rendahnya kesadaran literasi serta minat baca pada masyarakat Indonesia. Menurutnya, perpustakaan yang nyaman serta variasi koleksi bacaan memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan minat baca masyarakat. Di kelurahan lah misalkan, mampu mengelola perpustakaan, mungkin bukunya digeletakan begitu aja. Saya kebayang, jadi kesadaran itu yang belum punya kita, jadi sekarang mau suruh baca buku, bukunya ditumpuk di gudang, yaudah bayangin dan nanti. Jadi yang harus dibangun kesadaran pustakanya, ada orangnya yang lola, ada bukunya, ada rak-raknya itu, kalau pengertian membaca buku. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Eliza Saaduddin berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan kondisi perpustakaan nasional. Dukungan anggaran yang tepat diyakini dapat memudahkan upaya realisasi program kerja Perpusnas. Perpusnas ini mendapatkan perhatian yang serius oleh pemerintah, terutama harapan kepada Presiden terpilih untuk memberikan perhatian lebih baik lagi ke depan. Sehingga apa yang sudah dibangun sudah cukup baik, jangan sampai nanti perpustakaan nasional kita yang sudah bagus, gedungnya bagus, kemudian secara program berbasis elektronik yang sudah cukup baik, tapi kemudian hanya hancur karena tidak ada pemeliharaan.